Beralih keberitaan selanjutnya, Pemirsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Tipe Madiakudus musnahkan jutaan batang rokok ilegal dari hasil penindakan di tahun 2021. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beacukai Tipe Madiakudus kembali memusnahkan kurang dari 5 juta batang rokok ilegal hasil penindakan Beacukai Kudus periode Desember 2020 hingga September 2021 dengan berat 8 ton. Jenis barang yang dimusnahkan antara lain 4,7 juta batang sigaret kretek mesin, 31 ribu batang sigaret kretek tangan, 2 karung etiket, 2 karung plastik OPP, 2 buah alat pemanas, dan 1.200 ml minuman mengandung etil alkohol. Kakan Wil, Bea, dan Cukai Jateng menjelaskan, penindakan atau pemberantasan rokok ilegal akan terus berlangsung selagi masih ada peredaran rokok ilegal. Namun pemerintah tidak hanya memberantas dan menindak pelaku usaha rokok ilegal saja, akan tetapi siap memfasilitasi pelaku usaha untuk menjadi pengusaha rokok ilegal. Sementara itu Bupati Kudus menjelaskan, pemusnahan rokok ilegal sangat baik, pasalnya dengan adanya penindakan serta pemusnahan seperti ini, dapat memberi efek jera terhadap pelaku usaha rokok ilegal di area Bea Cukai Kudus. Pemerintah tidak hanya memberantas rokok ilegal, tidak hanya menindak seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, para pengusaha atau para rakyat, masyarakat yang melakukan produksi rokok ilegal, tetapi perlu dukungan, perlu pembinaan, bahkan perlu bantuan, itu difasilitasi oleh BEMDAN. Jadi kami tidak hanya melarang orang memproduksi rokok ilegal, tidak. Kita arahkan agar dia berlaku legal. Terkait bagaimana supaya Kudus ini tidak ada rokok ilegal. Yang tentunya saat ini dengan adanya ada sosialisasi, edukasi, dan adanya KHD sekarang, ini adalah salah satu bentuk pembinaan supaya bagaimana kita bisa memberantas untuk rokok-rokok yang ilegal. Yang tentunya dalam hal ini berkaitan dengan DBAJ kita, karena dengan adanya rokok ilegal tentunya kita akan menurunnya DBAJ kita, tapi dengan adanya pembinaan seperti ini, yang tidak adanya rokok ilegal, kita bisa meningkatkan untuk DBAJ kita, dan DBAJ kita tentunya efeknya buat untuk kesejahteraan masyarakat. Selain pemusnahan secara simbolis dengan dibakar, Pia Cukai Kudus juga melakukan pemusnahan rokok ilegal dengan cara pembuangan DTP Amar Gerojopati dan ditimbun dengan tanah yang dipastikan tidak dapat difungsikan lagi. Mas Rukin, Siman Luma TV, melaporkan.